Update pencarian ABK hilang asal kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang jatuh dari kapal di perairan Pulau Menui, Morowali, Sulawesi Tengah. Anak buah kapal, ABK, tersebut diduga terjatuh dari kapal motor atau KM Rizka Hidayah 03 pada Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023, dini hari sekitar pukul 2 Wita. Update pencarian ABK hilang asal kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tersebut disampaikan pelaksana tugas, PLT, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari, Hidayat. Pada pukul 12 lewat 9 Wita Tim Resiu KPP tiba di perkiraan LKP, Last Non-Position, dan langsung melakukan penyisiran, katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat malam. Namun hingga memasuki pukul 17 Wita, pencarian terhadap korban yang diduga jatuh dari kapal tersebut belum membuahkan hasil atau nihil. Opsar dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali besok pagi pada pukul 6.30 Wita, jelasnya. Kondisi cuaca saat pencarian korban dalam kondisi mendung dengan kecepatan angin 5-22 knot, arah angin Tenggara Utara, dan tinggi gelombang sekitar 1,5-2,25 meter. Unsur yang terlibat dalam operasi tersebut diantaranya Tim Resiu KPP Kendari, Nelayan Sekitar, dan Keluarga Korban. Pencarian menggunakan KM Rizka Hidayah 03, Rigid Inflatable Bot, RIB, Aku AE, dan peralatan pendukung keselamatan lainnya. Dalam keterangan tertulis KPP Kendari disebutkan kronologi korban diduga terjatuh dari kapal pada Jumat dini hari. Sekitar pukul 2 Wita, KM Rizka Hidayah 03 yang merupakan kapal penangkapan ikan tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kapal tersebut tiba setelah melakukan pelayaran dari mencari ikan di sekitar perairan Pulau Menui, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng. Saat tiba di Kendari, awak kapal baru menyadari bahwa satu orang ABK tidak berada di atas kapal. Menurut keterangan teman abadnya yang lain, korban terakhir terlihat pada Kamis 24 Mei 2023 sekitar pukul 13 Wita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!